Bersumbangsi di Jalan Seci, inilah yang Yuliana Suteja pilih untuk berbuat kebajikan dan menyebar luaskan cinta kasih terhadap sesama. Yuliana merupakan salah satu relawan seci di Palepang yang bergabung sejak tahun 2019. Yuliana mengenal seci melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para relawan. Namun saat itu ia masih mengurungkan niat untuk bergabung dengan seci. Tahun 2018, kala ia mengikuti kem pengusaha di Jakarta, ia mengukuhkan tekad untuk bergabung menjadi barisan relawan seci. Sudah lama saya sering mendengar seci tentang baksosnya, tentang semuanya tentang seci. Tapi saya benar-benar mengenal seci waktu itu diajak sama Sesung Suharjo ikut kem pengusaha. Tahun 2018 di Jakarta. Saat ini Yuliana dipercaya menjadi ketua relawan seci wilayah Taman Kenten, Palembang sejak tahun 2020. Di masa pandemi ini banyak kesulitan dalam melakukan kegiatan seci. Namun ia tetap bersemangat demi menjalankan kebajikan dan meringankan penderitaan. Semangat saya itu selalu kan master ada bilang kita harus jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Jadi kita juga ingin berbuat baik, bisa kalau bisa lebih meringankan penderitaan orang lain. Di sinilah di seci tempatnya untuk kita berbuat. Yang membuat saya bersemangat adalah karena kan di usia saya seperti ini juga sekarang ini kegiatan untuk bisnis juga sudah agak mundur ya. Jadi untuk mengisi kegiatan ini ya kita lebih banyak waktu lah. Kebetulan pekerjaan saya tidak memerlukan saya harus selalu hadir dalam pekerjaan. Jadi tetap semangat dan juga kalau melihat banyak seperti dalam vaksin inilah kita lihat. Kita menolong ini yang kita juga tidak secara langsung membantu sampai bagaimana. Tapi setiap kali melihat laporan dari Polda misalkan, oh sudah sampai 40 persen, 42 persen. Setiap hari 50 persen. Itu yang membuat kita rasa bersyukur ya. Sedikit yang kita bantu walaupun sedikit lah tapi maksudnya masih bisa berguna untuk orang banyak. Selain itu Yuliana juga menggarap ladang berkah di misi amal. Melakukan kunjungan kasih membuatnya banyak bersyukur atas kehidupan yang ia miliki. Pelajaran yang didapet kalau sana dalam misi amal kita itu terjun langsung di seci inilah yang kita bisa terjun langsung memberikan. Itu kita rasa syukur kita itu bisa makin besar. Kadang-kadang kita bisa melihat mereka itu sudah ekonominya sulit, dapat penyakit yang berat. Apa itu yang membuat kita bersyukur gitu loh. Sangat bersyukur. Mengenggam dan memanfaatkan waktu untuk bersumbangsi. Merupakan suatu nilai dalam kehidupan yang akan terus menjadi berkah bagi sesama. Inilah yang terus digenggam oleh Yuliana Suteja untuk dapat terus memaknai nilai kehidupan. Terima kasih. 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 Terima kasih.